Intro Komisi 3 DPRD Banjarmasin melaksanakan Rapat Kerja Pembahasan LKPJ 2019 bersama di Shub Banjarmasin di Aula Rapat Mini Gedung Dewan Jelang Tengah Hari Rabu 13 Mei 2020 Dalam rapat tersebut terungkap bila PAD Banjarmasin dari sektor parkir kadar terserap maksimal dikarenakan titik-titik parkir kadar rami lantaran penyebaran wabah virus corona Komisi 3 DPRD Banjarmasin melaksanakan Rapat Kerja Pembahasan LKPJ 2019 bersama di Shub Banjarmasin di Aula Rapat Mini Gedung Dewan Jelang Tengah Hari Rabu 13 Mei 2020 Dalam rapat tersebut terungkap bila PAD Banjarmasin dari sektor parkir kadar terserap maksimal dikarenakan titik-titik parkir kadar rami lantaran penyebaran wabah virus corona Salah satunya parkiran di Duta Mall yang menyumbang PAD hingga 500 juta sebulan Waihini sepi pengunjung Sekretaris Didas Perhubungan Banjarmasin Fendi Wahetakwani Prima TV OSE rapat memadahkan di beberapa titik parkir potensial ada yang dihapus menyebabkan pendapatan asli daerah Banjarmasin dari sektor parkir kadar terserap maksimal salah satunya di Jalan Ahmad Yani Banjarmasin Namun untuk penghasilan pajak parkir di tahun 2019 Ujar Fendi sudah maksimal yaitu mencapai 8 miliar rupiah dari target 12 miliar rupiah Kemudian retribusi parkir dari target 4 miliar rupiah tercapai 3 miliar rupiah lebih Di tahun 2020 dari target parkir 20 miliar rupiah lantaran wabah virus corona maka penghasilan parkir dari Maret, April hingga Mei Kade bisa maksimal Pajak parkir target kita itu 8 miliar terpenuhi Kemudian retribusi itu lebih kurang 4 itu terpenuhinya 3, sekian Pajaknya naik 2020 kita lupa angkanya untuk 2020 cuma naik sudah hampir 100% kalau salah 20 miliar rupiah 20 miliar rupiah untuk 2020 Kenapa? Corona-nya rupiah ya jelas sudah tadi kan kita disampaikan untuk beberapa titik parkir sudah mulai bulan Maret sampai dengan bulan April ini sudah tidak tidak bisa kita maksimalkan biasanya di Anulop itu paling banyak di Butamol apa jatuh? ya di Butamol itu kan angkut setengah miliar sekarang yang sudah 2 bulannya sudah tidak ada Sementara itu Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin Muhammad Isna ini mengapresiasi realisasi target pajak parkir di 2019 walaupun sektor retribusi parkir hanya mencapai 92,81% Ternyata Kade bisa tercapai hingga 100% dikarenakan adanya tunggakan Politisi Partai Green Dry ini pun berharap tunggakan parkir segera diselesaikan karena merupakan PAD Banjarmasin seterusnya kalau bicara dalam konteks kegiatan atau pelaksanaan anggaran itu secara presentasi itu kurang di apa dari apa 100% jadi presentasinya itu adalah 79% nah jadi kita mempertanyakan apa-apa kegiatan yang belum dilaksanakan oleh Desub yang pertama tadi mengenai mengenai apa pembangunan lagi anggalakan menjadi silva selain itu nang menjadi catatan ujar Muhammad Isna ini mengenai pengadaan enam buah bus trans Banjarmasin yang mengalami keterlambatan dikarenakan pembayarannya diselesaikan di APBD perubahan tahun 2020 20